Bentar, benerin dulu micnya bun, jadi biar lebih gegeh lagi suaranya Tes, oke Woy, mang, bahas gaming terus, ini jaringan gimana man? Dari kemarin jaringan melar nih udah, kayak karet nasi bungkus Oke, siap bun, kita perbaiki Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Sutimin, penjual nasi bungkus Nah, akhir-akhir ini banyak banget ya bun, yang mengeluhkan soal jaringan Nah, kenapa Bang Ojan gak update? Ya, karena Bang Ojan gak ngalamin bun Tapi ya setelah beberapa jam, akhirnya merasakan apa yang kalian rasakan bun Jadi pink itu naik turun bun, kadang ijo, kadang kuning, dan kadang merah Tapi yang paling parahnya itu ungu Nah, apalagi kalau misalkan udah merah ya Ini karakter lari di tempat udah kayak jogging bun Ya, mikirnya ini berantem apa lari maraton Lari tapi gak nyampe-nyampe Nah, setelah 2 hari Bang Ojan bertapa di Gunung Kidul Tempatnya tempat para jagal kambing bersemayam Akhirnya Bang Ojan nemu juga bun Jamu yang bisa ngetasin jaringan kendor Dan setelah Bang Ojan coba Wedeh Jangankan lari di tempat bun Karakter Bang Ojan belum nemu musuhnya aja Itu musuh udah mati duluan Itu saking kencengnya bun Nah, kalau misalkan kalian gak percaya Nanti bakalan ada pasukan sabun Yang tiap harinya itu mabar sama Bang Ojan bun Bang Ojan sering ngeluhin jaringan ke dia Eh, sekarang malah kebalik dia yang sekarang ngeluh bun Sebenernya mendeteksi jaringan yang kendor Itu memang agak sedikit sulit bun Makanya Bang Ojan butuh waktu 2 hari Buat ngetasin problem ini Jadi jaringan kendor itu Entah dari provider-nya Atau dari kartunya ya Entah dari server game-nya Entah dari hardware HP kita sendiri Jadi gak bisa kita prediksi secara otomatis Jadi kita harus coba-coba dan coba Nah, baru bakalan ketahuan problemnya dimana Ya, semoga aja video ini bisa ngetasin Atau bisa ngurangin kendornya jaringan di HP kalian bun Karena video ini terbatas Dan uploadnya itu secara random Jadi gak tau kapan-kapannya Mendingan di subscribe dulu aja bun Jadi biar gak ketinggalan info yang bakalan Bang Ojan share di next video Ayo subscribe Jangan beli jempol Nanti dimarahin emak loh Oke, gak usah banyak bacot Mendingan langsung aja kita unggas bun Nah, disini Bang Ojan ada 3 modul magis bun Nah, modul magis yang pertama adalah Cloud Player IPv4 Terus yang keduanya adalah Cloud Player IPv6 Dan yang ketiganya adalah Google DNS IPv4 Nah, yang Bang Ojan pakai sekarang adalah Cloud Player IPv4 dan IPv6 Nah, sebenernya disini Bang Ojan gak bisa menjamin ya Dengan modul magis ini Ping yang ada di HP kalian itu benar-benar hijau Cuma ya atas pengalaman yang Bang Ojan coba Ya, memang benar jadi stabil bun Dan setelah Bang Ojan lepas lagi ini modul magisnya Eh, itu jaringan naik turun lagi bun Nah, pas Bang Ojan pasang lagi Itu langsung stabil lagi Jadi ya Bang Ojan putusin ya buat share modul magis ini Nah, Bang Ojan juga udah nyoba buat pasang modul magis Cloud Player IPv4 Tapi ya kadang-kadang sering loncat lagi bun Tapi pas Bang Ojan tambahin modul magis Cloud Player IPv6 Itu langsung adem jaringannya bun Ya, sebenernya sih Bang Ojan juga gak begitu... Tahu pasti ya Gimana sistem kerja dari modul magis DNS ini Apakah benar memang bikin stabil atau hanya sebatas gacha aja bun Tapi ya kalau misalkan gak dicoba ya mana kita tahu bun Nah, modul magis ini cukup kalian pasang aja lewat magis manager bun Disini Bang Ojan pake magis manager versi 25 Yang kemarin sama Bang Ojan udah pernah dibahas Nah, meski modul magis ini buat magis manager versi 24 Tapi ya bisa kalian pasang lewat magis manager versi 25 juga bun Sebenernya sih bisa juga untuk magis manager yang versi sebelumnya Contohnya adalah magis manager versi 23 Nah, kalian pasang aja seperti biasa ya Gak perlu diubah ini itunya Dan saran Bang Ojan Jangan pake modul magis yang didalamnya itu ada DNS-nya bun Soalnya bakalan sia-sia bun Ya, hasilnya tetap bakalan naik turun Soalnya kan di modul magis yang lain itu udah ada DNS-nya Jadi sarannya Jangan pake modul magis yang didalamnya itu ada DNS-nya bun Nah, disini kalian pasang keduanya ya Modul magis, cloud player, IPv4, dan IPv6 Kenapa Bang Ojan gak pake google DNS aja Jadi google DNS itu gak ada IPv6-nya bun Makanya Bang Ojan milih cloud player Tapi kalau misalkan kalian nyamannya pake google DNS ya gak apa-apa Makanya disini sama Bang Ojan dikasih 2 pilihan Jadi kalian bisa milih Oke, kalau misalkan sudah selesai terpasang Sekarang boleh dibanting HP-nya bun Nah, kalau misalkan HP-nya sudah menyala Kalian tinggal unggas aja bun Soalnya modul magis ini otomatis Eh, tunggu dulu Jangan dulu ditutup bun Nah, setiap kalian memasang modul magis Itu ada bagusnya di cek dulu bun Apakah modul magis-nya sudah terpasang Atau ya malah gagal Nah, cara ceknya Kalian buka aja aplikasi terminal emulator Ingat ya, ini bukan setting Tapi hanya ngecek aja bun Nah, pertama kalian ketik aja su Kemudian tekan enter Nah, selanjutnya kalian ketik lagi Get Prop Sepasi Garis lurus Sepasi Grab Sepasi DNS Kemudian tekan enter bun Nanti bakalan muncul barisan DNS Nah, disini barisannya adalah 1111 dan 1001 Artinya modul magis sudah berhasil terpasang Dan sudah berjalan bun Kalau misalkan barisan kodenya itu bukan 1111 Yaitu artinya modul magis-nya gagal Penyebabnya itu karena di hp kalian terpasang DNS lain Jadi silahkan dihapus dulu modul magis-nya bun Maksudnya modul magis-nya lain itu yang dihapus Bukan cloudflare-nya Oke, kalau misalkan sudah di cek Sekarang kalian boleh tutup terminal emulator-nya Jadi jangan di jalanin terus Nanti boros RAM-nya Nah, disini Mbak Ojan bakalan kasih tips Biar jaringan dan ping di hp Android kalian itu lebih stabil Nah, tips yang pertama adalah Menghapus pembatasan paket Nah, caranya Kalian buka aja aplikasi setelan Kemudian pilih aplikasi dan notifikasi bun Nah, kemudian lihat semua aplikasi Dan cari game yang kalian mainin bun Kalau misalkan sudah ketemu Selanjutnya klik aja gamenya Dan pilih penggunaan data Nah, di barisan paling bawah itu ada tulisan Penggunaan data tidak dibatasi Nah, itu harus kalian aktifkan Soalnya kita nggak tahu kan HP kita itu masuk ke mode penghematan data atau nggak Ya, sebenarnya sih kita bisa aja matiin fitur ini lewat penghematan data bun Tapi ya fitur itu emang dikhususkan buat semua aplikasi Nah, sedangkan kalau misalkan lewat setelan ini Hanya berlaku satu aplikasi aja bun Jadi nggak begitu boros kuotanya Nah, tips yang kedua Jangan pernah menyalakan hotspot Di saat kalian bermain game Nah, kenapa bang? Kan cuma hotspot doang Jadi gini bun Di saat kalian bermain game Maka kalian butuh data internet yang cepet kan Plus stabil juga Nah, kalau misalkan kalian nyalakan hotspot Dan ada tetangga kalian minta hotspot Maka jaringan bakalan terbagi dua bun Ya, meski dia nggak bermain game Ya, tetap aja bun Paket data minimum yang dibutuhin HP Android itu kurang lebih 5 MB per detiknya Nah, sedangkan di saat HP Android menerima hotspot Maka sinkron itu pasti bakalan aktif Google Play Service itu bakalan aktif Dan GPS itu bakalan aktif Itu buat yang pakai ya Terus analitik juga itu pasti bakalan aktif Dan semua fitur yang membutuhkan akses data internet itu bakalan aktif bun Jadi hasilnya jaringan yang ada di HP Android kalian Bakalan kendor dan ngedan udah yang kayak mau Cuma ya, nggak bau aja sih bun Sebenernya bukan masalah pelit apa gimana ya Katanya kan pengen jaringan stabil Ya, turutin Kalau misalkan kalian nggak percaya Ya, mau gue dicoba bun Oke, jadi segitu aja yang bisa Pak Ojan jelasin Dan Pak Ojan share Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Ya, mau gue kalian tanyakan saja di kolom komentar bun Oh iya, lupa bun Pak Ojan mau jelasin Kalau misalkan DNS ini nggak support Dua jenis provider ya Yaitu Bayu sama SmartPrent Jadi kalau misalkan dua provider itu diganti DNS-nya Maka jaringannya itu pasti bakalan hilang Ya, itu sih setelah Bang Ojan Dari orang-orang yang pernah pakai Tapi ya, bisa dicoba juga sih bun Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya